Ketua DPP, PDI Perjuangan Puan Maharani dan Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumi Ngeraka melakukan pertemuan singkat di Solo pada 3 September 2023. Putra sulung Presiden Jokowi ini mulai berani belak-belakan. Ia siap menjadi bakal calon wakil Presiden jika ditugaskan DPP, PDI Perjuangan. Meski begitu, Gibran menegaskan tidak pernah menawarkan diri ke partai termasuk kepada Ganjar Pranowo untuk menjadi cawapres. Saat ini langkah Gibran untuk menjadi cawapres masih terganjal batasan usia. Ia butuh 5 tahun lagi atau berusia 40 tahun agar bisa berkompetisi di Pilpres. Batasan usia ini memang belum final karena sejumlah pihak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi namun Gibran pesimis MK mengabulkan gugatan tersebut. Selain Gibran, nama lain yang diisukan akan mendampingi Ganjar Pranowo adalah Sandiaga Uno Yeni Wahid hingga Ridwan Kamil. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.